Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman jumpa lagi dengan NJ channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ channel Kali ini ada berita yang cukup menarik Untuk kita bahas mengenai Pak Anies Basmedan Yang kemarin mengundang Grup Ben Niji untuk Jackson Di Jakarta International Stadium Bahkan Pak Anies Basmedan ini Memuji Ben Niji yang suaranya Bagus suaranya mereduh Dan tidak ada sumbang-sumbangnya Nah ini disampaikan oleh Pak Anies Basmedan Nah terkait apa yang dilakukan Pak Anies Basmedan Ternyata juga ada tanggapan Dari pihak Kiringganesa karena bagaimanapun Juga teman teman Grup Ben Niji itu awalnya Vokalisnya itu adalah Kiringganesa Karena Kiringganesa masuk ke Dunia Politik Maka Kiring keluar dari Grup Ben Niji Nah kemarin Grup Ben Niji diundang Pak Anies Basmedan Dan Pak Anies memuji Dari Grup Ben Niji yang suaranya Bagus, merdu, menggelegar Dan tidak sumbang-sumbang Nah kali ini teman teman Kiringganesa melalui Captionnya di Twitter Ini balik memberikan kritikan Yang ditujukan ini sebenarnya tidak jelas Siapa yang dituju tetapi Persepsi kita bahwa itu arahnya Ke Pak Anies Basmedan Nah teman teman Kita akan baca beritanya terkait Sindiran Kiringganesa Kita ambil berita dari Kumparan News teman teman Kiring unggah lagu Sebut Oktober ada yang tumbang Sindiran Anies Ketua PSI Kiringganesa Mengunggah sebuah lagu Di akun Twitternya Dalam unggahan itu Kiring menampilkan potongan lagu Berdurasi 17 detik Yang jadi sorotan adalah Caption yang menyertainya Jangan kau dengarkan suara sumbang Oktober bakal ada yang tumbang Cepat-cepatlah kita tutup gerbang 2024 insya Allah Indonesia Tidak akan masuk jurang Wow Apakah benar begitu teman teman Coba kita dengarkan dulu teman teman Lagu yang diunggah oleh Kiringganesa Jangan kau dengarkan suara sumbang Sama-sama teriak perbaikan Bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Merah putih Di dalam darahku Nah itu teman teman Petikan lagu dari Kiringganesa Yang di upload di akun Twitternya Apakah lagu itu merupakan Sidiran kepada Pak Anies Karena sejatinya Pak Anies memang Masa jabatan akan berakhir Di Oktober 2022 ini Nah apakah orang yang pensiun Atau orang yang pernah tugas Itu dianggap tumbang Kalau menurut pendapat saya Tidak ada yang tumbang disini Jadi Pak Anies menyelesaikan tugasnya Selama lima tahun Dan beliau tidak keluar Dari jabatannya itu Tetap menjadi gubernur GKI Jakarta Lengkap lima tahun Karena apa teman teman Kemarin ada Seorang gubernur Yang ini belum menyelesaikan tugas Tetapi dia Keluar dari Jabatan sebagai gubernur Tetapi ini dilakukan Pak Anies Komplet lima tahun Beliau tidak tergoda Dengan jabatan-jabatan yang Di depannya Misalkan ingin mencapreskan Atau apa Pak Anies fokus Tetap menjadi gubernur GKI Jakarta Dan Alhamdulillah Ini akan selesai Di Oktober 2022 Nah itu teman teman Kalau kita melihat nyanyian Dari Kiri Ganesa Apakah ini menyirpa Anies Mungkin teman teman yang tahu Makna yang diunggah Dari lagu Kiri Ganesa Oke kita lanjut teman teman Lagu itu diunggah Setelah gubernur GKI Jakarta Anies Baswedan Menonton langsung niji Yang cekson Di Jakarta Internasional Stadium Caption ini banyak diartikan Sebagai sindiran Untuk Anies Seperti diketahui Anies akan habis Masa jabatannya Pada Oktober 2022 Setelah itu Anies harus menunggu Sampai 2024 Bila ingin ikut Pilkara DKI lagi Anies pada minggu 16 Januari 2022 Malam Datang langsung Ke Jakarta International Stadium Untuk melihat Proses cekson Sejumlah artis Memang diundang Secara bergantian Untuk merasakan sendiri Bagaimana Kualitas Sound System Di CIS Jakarta International Stadium Saat itu Yang tengah manggung Tak lain adalah Band Niji Niji merupakan Mantan band Yang pernah digawangi Giring Giring berhenti Sebagai vokalis Niji Setelah memilih Fokus Ke politik Bersama BSI Aksi Anies Yang datang Melihat langsung Niji manggung Dinilai sebagai jawaban Atas kritik Yang kerap Dilayangkan Giring Tapi Anies Punya penilaian Sendiri setelah Melihat penampilan Niji Spektakuler Melihat penampilan Band Niji Saat uji coba Sound System GIS semalam Sambil inspeksi 93% Ketuntasan Pembangunan Stadion Musiknya Yang menggelegar Suaranya merdu Tidak ada Sumbang-sumbangnya Tulis Anies Di akun Instagramnya Senin 17 Januari 2022 Itu Teman-teman Unggan Yang disampaikan Oleh Giring Ganesha Katanya Jangan kau Dengarkan Suara Sumbang Oktober Bakal ada Yang tumbang Cepat-cepatlah Kita tutup Gerbang 2024 Insya Allah Indonesia Tidak akan Masuk jurang Nah ini Saya melihat Memang Ditujukan Kepada Pak Anies Kalau saya Membuat penilaian Teman-teman Karena Giring Menyebut Oktober Bakal ada Yang tumbang Padahal Oktober 2022 Ini Pak Anies Sudah Purnatugas Sebagai Gubernur DKI Jakarta Nah sudah Menyatakan Oktober Ini Pernyataan Yang disampaikan Oleh Kiring Dan saya Menilai Bahwa ini Memang Ditujukan Kepada Pak Anies Ini Pemahaman Saya Nah Kalau kita Melihat Giring Ganesha Saat ini Menjadi Ketumum Partai Solidaritas Indonesia Dan kalau kita Melihat Partai Ini Sebenarnya Partai Yang Kecil Karena Partai Ini Belum Pernah Masuk Menjadi Salah Seorang Anggotanya Atau Kadernya Masuk Di Senayan Jadi Belum Pernah Masuk Sana Tetapi Kritikan Kritikan Terus Diarahkan Kepada Pak Anies Baswedan Pada PSI Ini Sebenarnya Kan Partai Nasional Artinya Ruang Kerjanya Itu Nasional Seluruh Indonesia Karena Dimana Mana Juga Ada Kader Partai Dari PSI Ini Tetapi Kenapa Yang Terus Dikritik Ini Adalah Pak Anies Baswedan Dan Malah Kiri Kanesah Pernah Mengatakan Indonesia Akan Suram Bila Dipimpin Seorang Pembohong Ini Pernyataan Pernyataan Yang Saya pikir Terlalu Kasar Yang Disampaikan Oleh Kiri Kanesah Padahal Pak Anies Dalam Pernyataannya Tidak Pernah Memakai Kata-kata Sarkasme Kata-kata Kasar Seperti itu Namun Kalau kita Bandingkan Dengan Pak Anies Baswedan Teman-teman Kita Melihat Kemarin Pak Anies Ini Menyindir Mungkin Dalam Adana Petik Yaitu Kegiring Kanesah Ada Dua Orang Yang Bernyanyi Padahal Disitu Adalah Tempat Kerja Kemudian Pak Anies Mendatangi Dua Orang Itu Supaya Berhenti Karena Mengganggu Orang Kerja Ini Yang Saya maksud Sosok Pemimpin Yang Bisa Memahami Kondisi Masyarakat Jadi Masyarakat Kita Tidak Suka Dengan Kata-kata Yang Kasar Seperti Itu Nah Yang Ditunjukkan Pak Anies Adalah Sosok Keteladanan Kalaupun Beda Dengan Dulu Ada Seorang Gubernur Yang Kata-katanya Cukup Kasar Dan Ini Berbalik Teman-teman Ketika Jakarta Dipegang Pak Anies Baswedan Pak Anies Tidak Pernah Mengeluarkan Kata-kata Yang Cukup Kasar Tetapi Yang Digunakan Adalah Kata-kata Kalimat Yang Interaktif Artinya Pak Anies Menggunakan Bahasa-bahasa Yang Halus Dan Itu Mudah Dipahami Oleh Banyak Orang Nah Itu Teman-teman Yang Disampaikan Giring Ganesa Bahwa Katanya Di Oktober Nanti Ada Yang Tumbang Lalu Bagaimana Menurut Mendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merah Putih Di Dalam Darahku